Bahkan Sayyidina Ali karumallahu wajah, tatkala beliau ibadah, suatu ketika beliau terkena panah di belakang, di punggungnya. Tiba-tiba tatkala mau dilepas, begitu sakit melepas itu panah. Akan tetapi beliau melaksanakan sholat dua rokaat, kemudian tidak dirasa itu panah terlepas pun Sayyidina Ali tidak merasakan sakit. Artinya apa? Begitu hebatnya para ulama di dalam merasakan ibadah yang nikmat kepada Allah SWT. Hubungannya begitu indah kepada Allah. Lah ini muara sebab-mesbabnya apa? Karena hati beliau adalah hati yang bersih. Akan tetapi sebaliknya, jikalau hati itu adalah hati yang kotor, maka tidak akan menemukan kenikmatan-kenikmatan ibadah tersebut. Di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada hal-hal yang menjadikan tidak indah. Ada hal-hal yang menjadikan sebab tidak harmonis hubungan kita dengan Allah SWT. Di antaranya ketidakharmonisan tersebut adalah muaranya urusan hati. Di saat hati sudah terjangkit penyakit-penyakit hati, maka ini menjadikan sebab ibadah kepada Allah tidak indah, tidak harmonis. Kalau kita memahami bahwasannya, bagaimana para ulama begitu semangatnya di dalam ibadah kepada Allah. Bahkan ada di antara beliau-beliau di dalam ibadah kepada Allah SWT, ternyata sampai kanan-kirinya kebakaran pun tidak merasakan panas. Akan tetapi yang dirasa adalah kerinduan kepada Allah, kenikmatan yang khusus kepada Allah. Kerinduan kepada Allah, kenikmatan yang khusus kepada Allah SWT. Itulah para ulama-ulama Allah SWT. Bahkan bukan hanya itu saja, ternyata banyak para ulama kekasih Allah SWT tak kalah melakukan ibadah. Apapun yang terjadi di kanan-kirinya, mereka tidak mengerti itu semuanya. Karena tenggelam dalam lautan khusus, merasa nikmat di dalam ibadah kepada Allah SWT.